assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat banglul tijibus nah yang kemarin yang sama-sama ada di video kita bahwasanya ALS yang 261 telah dicincang dan hari ini juga dicincang ALS 020 nah untuk gantinya yang di depan ini sudah ada dua unit juga dari PT ALS yang terbaru jadi dua yang dicincang dua yang dihadirkan yang baru sahabat-sahabat di sini ALS yang dicincang satu lagi adalah ini dari produk dari Rahayu Sentosa juga kemarin juga sama dari produk dari Rahayu Sentosa yang telah dilakukan pencincangan nah untuk armada ini sendiri juga dari Rahayu Sentosa yang telah dilakukan pencincangan dan proses pencincangan ini mungkin sudah berjalan 3 hari dengan hari ini dan kelihatannya untuk di posisi seperti ini sudah hampir rampung seperti ini nah ini untuk posisi dari belakang yang sudah hampir rampung dan tinggal membuka bagian perangkat AC yang di atas nah untuk proses yang pembongkaran perangkat AC-nya dilakukan seperti ini dia masih menggunakan bodi Rahayu Sentosa sedikit-sedikit sudah mulai hilang dan sementara juga untuk karuseri Rahayu Sentosa juga tidak ada dan lambat laun ini nanti bakal diganti dengan armada yang lebih baru setelah dilakukan pencincangan dan untuk proses pengangkatan mesinnya dilakukan oleh mekanik yang ada di ALS ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau kita lihat dari sini untuk nopinnya tidak ada namun ini adalah ALS nopin 20 yang mengisi trip medan semarang sulu dengan sasis 1521 jadi ini mungkin proses pengangkatan mesin yang dilakukan oleh bangkol terima kasih jadi prosesnya tinggal sedikit lagi yang untuk pembongkaran AC atas jadi mesin-mesin diturunin baru nanti atas ini dibongkar dan disebelahnya juga ini kelihatannya dari bodi Rahayu Sentosa ini masih asli kalau kelihatan depannya 174 namun kalau yang ini mungkin sudah dirubah tampilan depannya tapi sih kalau ada yang lebih tahu silahkan komen cuman kelihatannya mungkin tipenya mungkin yang berbeda ini sementara kalau di samping kanan posisinya untuk di bawah ada seperti ini Hai ya wajar sih sudah begitu kropos kalau untuk bodinya makanya dilakukan dia pemusnahan katrolnya ini nanti pengangkatnya nanti diangkat sedikit baru nanti ini mesinnya turun di taruh di atas yang ini nah itu katongan di atas itu memang sudah ada sancelannya ketika sudah lama sekali selamat menikmati sudah naik terima kasih 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 telah menonton 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 Terima kasih telah menonton